Lu aja pindah ke, gue suruh bantuin tim Jordi aja lu nolak Suruh bantuin tim Jordi aja lu nolak Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube terupdate Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu Sep, pindah situ kali live enak ya, pindah disitu live nya, biar view nya dah Kalau lu berkenan sih, aku mau live Shopee guys Kalau lu berkenan, kata koko Aku tuh gak enak sama lu, kalau lu aja pindah ke, gue suruh bantuin tim Jordi aja lu nolak Gue suruh bantuin tim Jordi aja lu nolak Kabar gembira, hal ini menjadi indikator bahwa hubungan ayah dan angke Jordi baik-baik saja Kim Roda, urusan lu Ben, lu, kita akrab banget kayak Bisa gak yang lebih sopan gitu ya, masa ayah dibilang lu, kecuali kalau udah kenal lama Ada waktu sedikit saja dipergunakan oleh ayah untuk mencari uang Kata ayah Tri Onsu itu kalau mereka libur, pasti mereka bangunnya siap Nanti aku jelasin di bawah, nanti aku jelasin di bawah, di bawah jadinya juga Nanti dijelasin di bawah Salud sama ayah, padahal lagi jualan tetapi tetap merespon ketika ada staff yang mau diskusi Bukannya ayah gak mau jualin produk istrinya ya, tapi ayah disini juga lagi ber-affiliate Nadi-nadi ya, masa ada yang minta nomor WhatsApp ayah Mau hujan ke, suasana dingin ke, ayah Ruben itu tetap semangat jualan Ayah Ruben tidak pernah gengsi ya, untuk memakai kacamata yang murah Kak Ruben ada yang jual hari ini, ada saya yang tersiap Aktifitas ayah setiap hari itu padat Artis jadi live Shopee, kayak mana ceritanya tuh, gak ada kayak gimana-gimana Aduh sayang, maaf banget sayang, aduh-aduh ini yang gak berkomentar Temu gak dicoblos tapi aku jotos ya, masih ada ya guys ya, kuman-kuman kayak gitu, masih ada ya bingung ya Aduh, Aduh Pasti dia kesel Iya Gue sengaja bikin tuh kesel, iya Emangnya, kalau artis jualan itu kenapa? Ada masalah apa? Ada aturannya? Mami Nia mana? Mami Nia belum bangun, dia kalau libur sengaja Dia, kalau libur dia sengaja dia merem-merem lagi matanya Hahaha, kalau libur katanya Mami Nia sengaja di merem-merem matanya Itu perut karuban sendiri bukan, dia tapi Ami bikinnya di pabrik aku Aku ada pabrik skincare sayang, aku ada pabrik skincare yang kalian mau bikin skincare, haircare, bodycare Makasih ya Ayah itu gak hanya punya skincare-nya, tapi dia punya pabriknya guys untuk memproduksi Meong harganya kak, meong apanya, meong yang mana yang mahal Ya berarti gak cocok untuk dibeli sayang Jawaban yang sangat bijak dari Airo Penunsu, keren jawabannya Istri yang hebat ya, yang bertanggung jawab untuk suaminya Yang pertama, perkataan Ayah Ruben Onsu menjadi indikator bahwa hubungannya dengan Uncle Jordi baik-baik saja Jujur, Mimin menjadi salah satu orang yang paling bahagia mendengar perkataan Ayah Ruben yang seperti ini Jadi awalnya, Uncle Bima menyarankan kepada Ayah Bagaimana kalau tempat live-nya dipindah ke lokasi yang view-nya bagus Jadi mendukung banget pada saat Ayah live Karena Ayah mau live di aplikasi Orange Kemudian, Uncle Bima meminta tolong kepada salah satu staff yang bernama Chef Untuk membantu Ayah memindahkan meja, kursi, dan alat-alat live ke tempat yang dipilih Ayah pun berkata Boleh gak, Chef, kalau Chefnya berkenan gitu ya, membantu beliau Kemarin aja, saya minta Chef untuk membantu tim Jordi Chefnya gak mau, maunya bersama Ayah Berarti di sini, Ayah Ruben Onsu selalu ada komunikasi secara rutin bersama Uncle Jordi untuk membahas soal bisnis Ayah Ruben pasti menghubungi Uncle Jordi Ini ada staff nih, yang sekiranya bisa membantu timnya Uncle Jordi untuk mengurus benchmark Apalagi benchmark ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Ayah Ruben Onsu Yang kemudian, Ayah Ruben memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Uncle Jordi untuk menjalankan bisnis ini Makanya kalian lihat, hampir setiap hari, Uncle Jordi selalu aktif untuk live di akun benchmark Berarti di sini sudah jelas bahwa hubungan antara Ayah Ruben dan Uncle Jordi itu baik-baik saja Kalaupun ada masalah sedikit biasa Masalah dalam keluarga, masalah antara kakak kandung dan adik kandung Siapa sih dalam sebuah keluarga yang tidak pernah ada masalah antara sesama saudara, bahkan sama orang tua Tapi itu hal wajar, karena bagian dari proses dalam berkeluarga Pasti di sini juga Uncle Jordi selalu rutin untuk menghubungi Ayah Ruben Onsu Bagaimana menjalankan sebuah bisnis dan segala hal yang berhubungan dengan bisnis tersebut Sosok pekerja keras, ada waktu sedikit saja dipergunakan oleh Ayah untuk live jualan Jadi live ini dilaksanakan oleh Ayah di rumah pribadi di Pondok Indah Dan beliau itu live jualan sambil menunggu untuk berangkat ke TPS Kata Ayah TPSnya itu buka jam 8 guys Jadi ketika ada waktu sedikit, Ayah pergunakan untuk live jualan Ayah Ruben mengatakan, saya itu punya kebiasaan untuk bangun pagi Tidak ada istilah di sini, Ayah Ruben itu bangun siang Tidak pernah, selalu bangun pagi Dan tidak ada waktu bagi Ayah untuk tiduran di sofa, leha-leha, santai-santai, scroll sosmed Ada waktu sedikit saja, secuil saja Selalu dipergunakan oleh beliau untuk jualan, untuk bekerja Padahal, di Onsu itu punya host yang banyak, host jualan yang banyak Setiap hari, Ayah Ruben Onsu itu selalu menyempatkan waktu untuk live jualan Karena di sini, Ayah Ruben punya tanggung jawab yang besar Bagaimana untuk running sebuah bisnis Dan pada saat jualan, Ayah Ruben itu memberikan contoh kepada para staff Begini lho cara jualan, begini lho cara untuk menarik perhatian penonton untuk membeli Ketiga, artis live Shopee, kayak gimana ceritanya? Ayah Ruben sampai heran guys, sampai dengan saat ini, kok masih ada yang bertanya Jadi itu pertanyaan dari seorang netizen Udah jadi artis, kok masih jualan? Kayak gimana ceritanya? Imin juga sampai heran, korelasi antara seorang artis Dan tidak boleh jualan di berbagai aplikasi penjualan, itu apa? Kita semua punya hak untuk melakukan sesuatu Untuk mencari rezeki Karena tujuan kita hidup di dunia ini Untuk bertahan hidup, bukan? Kecuali ada aturan yang mengatakan artis tidak boleh jualan di akun ini Di aplikasi ini Barulah pertanyaanmu itu masuk akal dan logis Justu sebenarnya kita perlu belajar banyak dari Ayah Ruben Onsu Menjadi kaya raya, sudah menjadi sultan Tidak berarti Ayah Ruben Onsu stop untuk bekerja Tapi dia tetap bekerja keras Apalagi di belakang Ayah Ruben Onsu, selain keluarga Inti Ada banyak sekali staff yang menggantungkan hidupnya kepada Ayah Ruben Onsu Bagaimana kalau bisnis jualan Ayah Ruben Inti? Akan banyak sekali staff yang resign Karena Ayah Ruben tidak mampu lagi untuk membayar mereka Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga Onsu Yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga Onsu Sampai jumpa di video berikutnya